Kasih minyak sedikit ya. Selanjutnya masukkan ini bawang putih udah dicincang. Balik lagi di dapur ngebor. Rasanya enak re. Nah, untuk session yang kedua ini Bunda mau bikin cumi crispy sauce tiram. Iki lho say bahan-bahan untuk cumi crispy sauce tiram. Bahannya ada cumi-cumi, bawang putih, daun bawang, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sauce tiram, tepung maizena, baking powder, dan telur. Kita mulai ya. Nah, udah taruh di sini. Ini cuminya udah Bunda cuci, udah Bunda bersihin. Bahkan udah Bunda kasih jeruk nipis, boleh dikasih jai atau boleh dikasih minyak wijen. Biar harum gitu ya. Dan selanjutnya, ini kan ceritanya kita mau memarinasi. Marinasi kopo toyo. Ya, pokoknya dibumbuin terus didiemin dulu di kulkas. Nah, ya kira-kira 30 menit ya. Nah, Bunda juga udah siapin ini. Ini namanya sauce tiram. Dicampurin di sini. Fungsinya apa? Biar ngeresep. Jadi kalau pas dimasak itu rasanya udah nancep di dalam hati gitu. Tuh, kita aduk-aduk seperti ini. Kita biarkan aja. Hmm, baunya. Sauce tiramnya. Bunda mau kasih tepung maizena. Jadi ibu-ibu di rumah harus siapin tepung maizena. Nih, gak usah banyak-banyak. Cukup kasih 2 sendok aja. Nah, di sini. Kasih 2 sendok. Fungsinya apa? Nanti lengket-lengket biar crunchy. Gitu. Kita aduk-aduk sampai rata. Tuh. Koyonginnya loh, Shay. Ayu. Siap dimasukkan kulkas. Itu judulnya dimarinasi, Sayang. Sebetulnya sauce tiram ini sudah sedap banget ya. Udah gurih. Tapi kalau seandainya masih dirasa kurang, boleh ditambahin 1 sendok gula. Boleh. Terus digaramin juga boleh. Gak usah banyak-banyak. Kaldu jamur. Terus kita taburkan di sini. Biar ada rasa hangat. Tuh. Nah. Biarkan kita diemin sejenak. Kira-kira 30 menit di kulkas. Biar rasanya juga nempel di cuminya. Oke. Selesai sudah. Kemudian kita marinasi. Oke deh. Nah setelah kita marinasi, itu cumi. Sementara masuk kulkas 30 menit. Kita iris-iris ya, Sayang. Tuh. Tuh. Kemudian aku juga mau iris-iris ini. Tuh. Nah. Ini dicincang ya, Sayang. Tuh. Kayak gini. Ini cincangnya. Tuh. Kemudian sama juga ini cabai keritingnya juga diiris. Miring-miring gini aja, Sayang. Tuh. Kemudian ini ada daun bawang. Nah. Nah ini hasilnya udah jadi ya. Diiris-iris tadi. Kita masukkan dulu di sini. Nah. Kemudian kita tinggalkan sejenak. Saya mau ambil nih yang udah dimarinasi. Oke deh. Ini udah 30 menit ya. Bunda udah siapin. Ada namanya tepung maizena dan juga tepung terigu. Kita jadikan satu ya, Sayang. Jangan lupa kasih baking powder. Nah ini dicampur sama tepung maizena. Gunanya apa? Biar tambah crunchy, tambah gurih. Nah ini ada baking powder. Ini boleh dikasih satu sendok. Biar lebih ngembang dan juga rasanya benar-benar crunchy banget. Crunchy-nya jadi kuat gitu. Kemudian dicampur. Siapin juga telurnya. Fungsi dari telur ini adalah untuk membuat lengket antara cumi sama tepung terigu. Nah caranya seperti ini. Tuh. Kita masukkan di sini. Satu-satu. Cari cuminya yang ringnya gede-gede tuh. Nah caranya seperti ini, Sayang. Tuh. Yang kiri begini. Jadi tangan yang kiri bikin bersih. Jadi seperti ini loh hasilnya. Tuh. Ini akan jadi crispy banget. Nah kayak begini Sayang. Tuh cantik ya. Seperti bulan. Bulan yang engkau janjikan. Bintang pernah kau tawarkan. Yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakitin. Aduh. Ini lagu kok melas banget ya Sayang. Ini dimak-mak ya. Jangan lupa ya. Bukan hanya dicebur-ceburin aja. Tetapi diremas-remas biar merasuk tepungnya ya. Jadi begini tuh. Jadi tebal. Dan kali ini bunda mau goreng-goreng. Yang pertama nyalain kompornya dulu. Kemudian minyaknya dimasukkan. Dan selanjutnya bunda nyanyi. Nekamat kopi lambada. Aromanya asmara. Yang membangkitkan gairah cinta. Oh asiknya. Dia balas cinta. Pegang tanganku. Ganggamlah. Janganlah kau lepaskan. Ya 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 ya. Pelukah diriku. Genggamlah. Janganlah kau lepaskan. Dan ini wajahnya. Wes panas ya Sayang. Tuh tak kecilin dulu. Nah. Dan perlu diingat ya. Kalau goreng begini itu enggak boleh terlalu lama. Nanti jadi awot Say. Alias jadi kayak karet. Kenyal gitu. Ini paling lama gorengnya. Ya kira-kira satu setengah menit sampai dua menit. Ya di atas dua menit. Wah itu udah. Kayaknya kurang ya. Jadi ini biar rasanya tetap crunchy. Di luar crunchy. Terus cuminya juga. Ini makannya juga empuk banget. Karena memang kalau seafood itu enggak boleh lama. Diaduk-aduk sambil dilihatin. Udah matang atau belum. Udah kuning apa belum. Kita tunggu ya Say. Dan ini apinya udah tak matiin. Hasilnya seperti ini. Nih. Satu setengah menit itu koyong ini loh. Tuh. Cantik. Warnanya. Tidak pucat. Jadi kalau goreng cumi kerang. Atau sejenis seafood lainnya. Kalau bisa ya jangan lama-lama. Minimal sih ya. Satu menit lah ya. Nah selanjutnya. Ini tak tuker dulu ya. Nah ini bunda kasih minyak sedikit ya. Selanjutnya masukkan. Ini bawang putih udah dicincang. Tuh. Sama cabai-cabaiannya semua. Nah kita tunggu sampai layu. Kemudian baru kita masukkan. Ini cumi yang udah digoreng tadi ya. Nah baru selanjutnya. Kemudian bunda mau masukkan ini. Tuh. Seperti ini. Selanjutnya juga ini ada daun bawangnya juga dicemplungin. Kenapa daun bawangnya dicemplungin terakhir? Biar gak layu. Keliatannya juga masih tetap ijo seger gitu. Nah seperti ini aja yosai. Udah wangi, udah enak. Oh jolali yosai. Berikan jimat-jimat. Seperti garam, gula. Dan juga kaldu. Kaldu yang lagi hit itu rata-rata semua mempergunakan bubu lada. Nah ini jimat. Wah nyiprat-nyiprat ini. Ini tinggal nambahin ini ya. Telur asin jadi cumi telur asin nih. Nah ini udah layu nih, udah bagus. Warnanya udah cantik. Kemudian kita plating ya. Caranya seperti ini. Tuh. Kita sendirikan dulu nih. Nih. Ntar bumbunya baru taruh di atasnya. Iya nih nih masakan kita kelihatan mahal gitu ya say. Dan selanjutnya kita taruh di atasnya seperti ini. Pluk. Nah baru disebarkan gitu sayang. Ini kan ketol ayu loh say. Tahu gak ini tuh masakan kelihatan mahal banget kalau di restoran. Hmm tapi kalau kita bikin sendiri di rumah lebih ekonomis harganya. Dan hasilnya juga lebih banyak gitu. Ini ada irisan daun bawang. Tuh. Ini loh say. Ayo toh. Nah ini dia cumi crispy saus tiram. Buatan Bunda Indul ala dapur ngepor. Terima kasih. Siirah Sampai zitengahnya. Nah ini sebentar. adaki ya. Bравit son yang pertama di atasnya. Sampai jumpa di atasnya. Terima kasih. Terima kasih.